Intro Bapak Ibu saya ucapkan selamat datang Kita berusaha on time untuk mulai waktu Sudah ada bersama kita Pak Ratodi Dan hari ini karena Rator sedang berhalangan Jadi saya yang akan memandu acara pada hari ini Apakah suara saya terdengar jelas atau ada noise? Suara saya terdengar jelas gak? Ada noise gak? Jelas Bu Oke Baik Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini Kita mulai saja ya Assalamualaikum Wr. Wb Bismillahirrohmanirrohim Saya Lydia Selaku Humas RGI Pengurus Pusat Saya bersama bahwa RGI merupakan salah satu sponsor member Crossref Dan sebagai bentuk dari tanggung jawab sebagai member ini tadi Kita tidak bisa Kita menyelenggarakan annual meeting yang biasanya diselenggarakan secara offline atau secara langsung Pada awalnya diselenggarakan di Bali di Denpasar pada tahun 2018 Dan di 2019 diadakan di Bandung Dan tahun ini karena pandemi kita adakan secara online dan terbuka untuk umum Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini tidak dipungut biaya Namun jika menginginkan sertifikat nanti ada biaya administrasi untuk sertifikatnya Nanti link akan dibagikan pada akhir sesi Pertanyaan dan komentar silahkan di chat box ya Bapak Ibu Dan hari ini tema kita adalah Crossref Sorry, Crossmark, Sited By Salah Kayaknya pengajian saya salah Nanti harus dibetulkan nih sama Pak Todi ya Crossmark, Sited By, dan juga Satu lagi apa Pak Todi? Ref-linking Ref-linking, betul Jadi ini sangat teknis Bapak Ibu saya harapkan bergabung dari awal Karena Pak Todi akan menjelaskan tentang teorinya Dan beberapa penjelasan yang harus diketahui oleh pengelola jurnal terutama yang Menjadikan Crossref sebagai DOI-nya Atau mengurus DOI lewat Crossref dan RGI terutama ya Nanti setelah Pak Rathodi selesai Akan dibuka sesi tanya-jawab Beberapa pertanyaan Dan kemudian dilanjutkan dengan praktek Saya harapkan lebih kepada diskusi ya Terutama untuk praktek Bapak Ibu silahkan menyiapkan link jurnalnya masing-masing Silahkan Dan para narasumber kita hari ini akan berbagi Baik secara teori maupun praktek Baiklah tidak berlama-lama Mari kita mulai acara Sebelum dibuka Kita nyanyikan dulu Bersama-sama lagu Indonesia Raya dan juga Mars RGI Kepada teman-teman di Sekre Dipersilakan untuk share screen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 teman-teman. Terima kasih. 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 baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. RGI merupakan lembaga yang sangat strategis, yang merupakan lembaga yang sangat strategis yang hari ini namanya mulai sudah membesar melalui pengelolaan jurnal. RGI senantiasa memberikan dukungan, senantiasa memberikan bantuan, sharing ilmu kepada pengelolaan-pengelolaan jurnal, sehingga sampai saat ini pengelolaan jurnal atau pengelolaan jurnal yang kita kelola khususnya di Indonesia ini, itu sangat berkembang pesat. Contohnya di indexer, misalnya DOAJ itu Indonesia itu semakin meningkat. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya harap teman-teman peserta, saya harap mengikuti kegiatan ini, mengikuti materi ini dari awal sampai selesai. Karena ini sangat menunjang demi kemajuan jurnal yang kemudian hari ini kita kelola. Saya seperti kita ketahui bahwa mengelola jurnal itu enggak mudah. Mengelola jurnal itu enggak gampang. Menurut saya, ini sering saya sampaikan bahwa pengelolaan jurnal, mengelola jurnal itu adalah sebuah pekerjaan yang sifatnya lillahi ta'ala. Ya, ini ya. Karena enggak ada no salary, enggak ada gaji baik dari kampus itu sendiri ataupun dari disini. Cuman kita sebagai pengelola jurnal itu harus pintar, mengambil kesempatan misalnya ketika dikti atau pengelola jurnal yang meluncurkan satu program yang ada insentifnya, Nah, itu pengelola jurnal itu harus lebih antusiasi lagi. Nah, untuk mendapatkan itu kira-kira kita harus mengelola jurnal kita dengan baik dan benar. Ya, jadi baru-baru ini kita sudah menerima SK dari dikti periode 2 akreditasi. Alhamdulillah, saya selaku pengurus RDI Pusat mengucapkan selamat kepada pengelola-pengelola jurnal yang baru, yang masuk akreditasi, ataupun teman-teman yang naik ke peringkat, baik itu peringkat 6 ke-5, 5 ke-4, 4 ke-3, ataupun dari 2 ke-1. Jadi, intinya adalah RGI selalu memberikan support. RGI selalu akan mendampingi teman-teman pengelola jurnal sampai ke Pelosok. Cuman keadaan kali ini pendampingan kita itu berbeda dengan pendampingan-pendampingan yang lalu yang kita lakukan secara offline. Sekarang kita pendampingan itu dilakukan secara online melalui Zoom. Jadi, sekali lagi, saya harapkan kepada teman-teman pengelola jurnal yang jadi peserta hari ini tetap semangat, walau kita saat ini dilanda pandemi, tapi itu tidak menghalangi kita untuk bagaimana kemudian kita mengelola jurnal kita menjadi jurnal kita sebaik itu secara nasional ataupun internasional. Jadi, jurnal kita yang nahodai kita sendiri, kita mau kemanakan jurnalnya, kita mau ke peringkat ini, ke peringkat itu, itu sangat tergantung oleh pengelola. Untuk itu, acara kali ini saya mewakili pengurus pusat, mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman peserta, teman-teman panitia, sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses walaupun dalam keadaan online. Jadi, mewakili pengurus pusat, dengan ucapan Bisi Mbahir Rumah Nur Rahim, the third annual meeting of RDA Crossred Sponsor Organization 2020, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih Mbak Sahiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, berbagi giatkan publikasi. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, terima kasih Pak Aswad atas sambutan dan juga dibuka secara resmi. Terima kasih, saya tadi sudah menyapa Pak Andri sebenarnya, walaupun sepertinya memang beliaunya sedang sibuk. Oke, saya persilahkan ke Bapak Ratodi untuk menyampaikan materi mengenai Crossmark, Sited by dan Sited by dan Ref Linking. Pak Ratodi, saya persilahkan, sudah ada akses untuk share screen Pak ya? Sudah, sudah kayaknya. Baik. Silahkan dimulai Pak sambil kita menunggu. Jelas Pak? Jelas ya? Ya, jelas. Ya, Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bu Gedea. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan salam hormat juga kepada Pak Ketua, Pak Dr. Andri Putra Kesemawan, juga Pak Dr. Muhammad Aswad. Alhamdulillah bisa bersuah walaupun secara daring di sini ya. Sudah lama tidak bertemu langsung. Ya Pak. Jadi, Alhamdulillah di siang ini saya diberikan amanah dan kepercayaan oleh tim FJI Pusat untuk menyampaikan materi seputar crossmark, Cited by, dan reference linking. Ini merupakan mungkin hampir setiap tahun ketika acara annual meeting saya menyampaikan hal ini terakhir kemarin yang kedua di Bandung ya. Waktu itu kita masih offline, tapi kemudian ada yang berbeda di tahun ini. Kita secara daring seperti yang tadi Pak Aswad katakan, makanya kemudian target saya tidak hanya sekedar jadi knowledge apa yang akan saya sampaikan, tidak hanya sekedar jadi teori, tapi kemudian Bapak, Ibu, pengelola jurnalisme yang notabene-nya saya asumsikan sudah menjadi member crossbreed di RJI, kemudian bisa melihat secara langsung prakteknya seperti apa. Mungkin demo dulu ya, praktek mungkin nanti bisa dipelajari lagi, mungkin tidak langsung di sesi ini, tapi demo, makanya kemudian saya minta ke Panitia waktu itu, saya minta berdua waktu itu sama Kang Agus di sini. Kang Agus nanti yang sesi demo apa yang saya sampaikan. Karena cuma kalau saya hanya sampai knowledge-nya saja, tapi saya tidak akan aplikas. Jadi seperti itu. Jadi harapannya, seperti yang Pak Aswad bilang tadi, ini nanti akan menunjang proses bisnis dari penerbitan jurnal Bapak-Ibu semua. Baik, saya coba sharing screen dulu. Apakah terlihat layarnya? Belum? Masih proses kayaknya, Pak. Belum kelihatan. Nah, ini sudah. Masih muter, kan? Sudah kelihatan, ya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang akan saya sampaikan mungkin tidak akan panjang. Nanti mungkin malah sesi-nya Kang Agus nanti yang akan lebih banyak memperlihatkan demonstrasi bagaimana penerapan konsep-konsep ini yang kemudian nanti harapannya setelah kegiatan ini, tidak hanya angin lalu, artinya sudah mulai Bapak, Ibu, yang bagi pengolah jurnal, sebagai member proses juga bisa mulai menerapkan. Nah, ini beberapa layanan dari Crossref, ya. Ada content registration, ada crossmark, reference linking, citit by, metadata delivery, funding registry, dan event data. Nah, sayangnya mungkin selama ini yang teman-teman pengolah jurnal hanya DOI, DOI itu content registration. Jadi ketika Bapak, Ibu, pengolah jurnal mendaftarkan DOI-nya ke Crossref, itu yang namanya content registration. Itu yang lebih dikenalnya Crossref seperti itu. Jadi kalau dengar Crossref, DOI. Jadi seperti itu. Padahal banyak juga layanan-layanan yang notabene-nya free, yang bisa diterapkan di jurnal Bapak, Ibu, yang kemudian ini nanti akan meningkatkan kredibilitas atau reputasi dari jurnal Bapak, Ibu. Jadi yang perlu saya tekankan di sini bahwasannya mungkin kalau terkait konteks akreditasi jurnal nasional atau Arjuna, hanya bersinggungan dengan DOI saja ya. Jadi DOI-DOI jadi salah satu syarat Arjuna. Sedangkan layanan-layanan Crossref ini tidak. Tidak ada pengaruhnya terhadap penilaian Arjuna. Tapi diharapkan ini tetap bisa dilaksanakan, karena pada kenyataannya di luar sana, di luar negeri sana, praktik-praktik yang menerapkan layanan-layanan Crossref ini juga sudah berlangsung. Jadi ini sudah berkembang, sudah mulai diterapkan di luar negeri, kenapa kita tidak kemudian menerapkan juga. Karena itu di sini saya ngasih pengantar saja bagaimana konsep dasarnya dari khususnya ketiga layanan itu yang tadi, yang Crossmark, Citibay, dan Refund Thinking. Dan ini nanti kemudian secara langsung dampaknya kepada jurnal Bapak-Ibu semakin memudahkan untuk artikel-artikel yang diterbit di jurnal Bapak-Ibu semakin mudah diakses, semakin mudah ditemukan, diakses, dan dicitasi. Jadi tiga kata kuncinya itu. Kalau ini DOI, kita sudah maklum, insya Allah, Bapak-Ibu semua sudah menerapkannya, konsepnya DOI, bagaimana kita mendaftarkan, meng-assign DOI pada satu artikel, kemudian DOI itu didaftarkan ke Crossref untuk diaktifkan. Nah, di dalam DOI itu ada struktur data, ada berbagai macam informasi yang kemudian ditarik dalam bentuk XML. Nah, data itu disebut metadata. Nah, di era publishing online seperti ini, peran metadata ini sangat krusial. Jadi Bapak-Ibu sebagai pengelola jurnal harus sudah mulai melek terhadap metadata, terhadap rapihan metadata, terhadap kelengkapan metadata, terhadap konsistensi metadata di artikelnya masing-masing atau di jurnalnya masing-masing. Kenapa? Kalau bicara metadata di Crossref ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari membuat jejaring keilmuan, membuat database-database terhadap bidang-bidang kajian tertentu, bisa juga untuk membuat profil, profil penulis atau peneliti, kemudian bagaimana membentuk kolaborasi antara satu peneliti dengan peneliti yang lain, dan masih banyak lagi. Nah, ini bersumber dari metadata. Kebutuhan kalau Crossref itu ada metadata apinya. Artinya semakin lengkap metadata-nya, semakin konsisten metadata-nya, semakin baik kualitas metadata dari artikel yang terbit di jurnal Bapak-Ibu, kemungkinan untuk di-crawling, kemungkinan untuk ditemukan, kemungkinan untuk diakses oleh pengguna di seluruh dunia, itu semakin besar. Jadi seperti itu. Nah, saya mulai masuk saja ke crossmark, yang jadi salah satu layanan dari Crossref adalah Crossmark. Jadi, Crossmark, Crossref, kadang-kadang orang suka ketukar, apa itu Crossmark, apa itu Crossref. Jadi, kalau, maaf, Crossmark ini, bentuk fisiknya itu seperti tombol saja sih, kalau dalam, sebentar, sepertinya jaringan saya ada ini, saya matikan dulu ini, videonya, biar lebih. Jadi, kalau Crossmark itu seperti tombol, Bapak-Ibu, yang kemudian di tombol itu, ketika di-klik, dapat menginformasikan pembaca atau pengunjung yang datang ke jurnal Bapak-Ibu untuk melihat status publikasinya. Status publikasi itu kan, yang namanya artikel itu sebenarnya kan, tidak stagnan. Walaupun sudah terbit, ternyata nanti bisa berubah. Bisa di-update, bisa dimutakhirkan. Atau bahkan bisa ditarik, kasusnya itu banyak. Itu kan status publikasi. Bagaimana menginformasikan status suatu artikel terhadap pembaca, salah satunya caranya dengan Crossmark. Kemudian dengan Crossmark juga kita bisa mencantumkan informasi pendonor dana atau penyandang dana dari artikel tersebut. Kemudian Orchid ID-nya juga bisa ditampilkan. Publication history-nya bisa ditampilkan. Kalau selama ini mungkin kita tampilkan publication history-nya di PDF-nya, kita bisa tampilkan itu di Crossmark. kemudian informasi akciptal dan lisensi. Basically pada dasarnya kita bisa tambah informasi apapun ke dalam Crossmark. ini saya ambil salah satu contoh jurnal Pak Andri Pranoglu, Pak Andri Pranoglu, Ijain. Kalau lihat di layar, ini salah satu artikel saya coba screenshot, saya tampilkan di sini. ada semacam gambar kotak, ada pita merah di bawah nama autor dan akhirnya sini. saya kasih kotak di kotak merah itu. Itu sudah tulisannya, check for updates. Ini merupakan logo atau simbol dari Crossmark. Bagaimana memasang ini di halaman artikel di Astrak BC? Ini nanti didemokan oleh Insya Allah sama Teng Agus. Saya sampaikan konsepnya dulu. Tombol ini kalau sudah diaktifkan, kita bisa klik. Kalau diklik apa yang keluar? Seperti ini. Jadi ada informasi tentang autor, ada funding, ada informasi lisensi, dan sebagainya. Bisa ditambahkan. Ini kalau aktif seperti ini. Jadi warnanya hijau. Document is current. Current berarti dokumen saat ini. Kalau belum diaktifkan merah. Ini dengan seperti ini, jadi kita bisa tahu status update-nya suatu artikel. Kalau sudah begini, kita juga punya kewajiban untuk menempelkan logo Crossmark ini juga ke PDF kita. di mana PDF-nya itu, nanti logo PDF itu juga dilingkan ke link-nya artikel yang apa, status artikel tersebut. Ini beberapa macam status publikasi saya sadur dari Mas Tan Zil. Jadi kita sering dengar adedum, pada dua jurnal yang berbeda kan, salah satunya harus ditarik. ketika ditarik, ini tidak boleh metadetanya dihilangkan. Ada tata caranya untuk melakukan retraction. Status retraction ini bisa kita tampilkan di, mana, di Crossmark. Contohnya seperti ini. Ini ada satu artikel di Frontiers, di bidang bioengineering dan bioteknologi, tentang Voice Pathology Detection Using Modulation Spectrum Optimismatric. Kalau lihat di sudut kanan atas, dekat judul itu ada logonya, logo Crossmark ya, check for update. Itu kalau diklik, dia munculnya seperti ini, warnanya kuning. Kalau tadi current, belum diupdate, artinya masih kondisi sesuai, asal masih jauh. Tapi kalau sudah diupdate, jadi kuning. Nah, nanti ada itu. Update are available. Corrigendum date tanggal berapa? Jadi data Corrigendum. Ada revisi berdasarkan permintaan penulis. itu ada artikelnya apa, DOI-nya artikel yang tadi diupdate apa, terus ada kebijakan update. Nah, ini kalau DOI Corrigendum-nya diklik, nanti akan diarahkan ke halaman jurnal tersebut, tapi yang kemudian menerangkan, kenapa sih alasannya terjadi Corrigendum? Nah, di situ kan dijelasin sama pengelolanya. Oh, karena ada kesalahan dalam nilai aksisnya, nilai aksis X dalam tabel 5 atau gambar 5, jadi harus diperbaiki. Nah, ini kan salah satu bentuk pertanggung jawaban publik ketika naskah yang sudah terbit, seranjur terbit, sudah di banyak orang, tiba-tiba harus kita update karena, atau kita revisi karena ada kesalahan yang sifatnya mungkin bisa mempengaruhi interpretasi dari pembacanya. Jadi, berangkat dari situ, kenapa kita perlu hasil reksat itu statis, maaf, dinamis, tidak statis. Kemudian, pembaca juga berhak tahu ketika ada perubahan atau update dari artikel tersebut. Nah, secara garis besar, ketika nanti mau mengimplementasikan crossmark, Bapak-Ibu, ada lima tahapan besarnya. Jadi, yang pertama, kita harus menyediakan dulu policy page-nya, bisa dengan menggunakan static page, DOJS. kemudian, kemudian kita mendispositkan crossmark metadata, jadi artikel-artikel yang kita mau aktifkan crossmark-nya, harus kita depositkan ke crossref juga. Cuman, sayangnya sampai saat ini belum ada plugin khusus yang kemudian bisa, kalau di DOJ atau crossref yang DOI, kan kita bisa sekali centang ke download XML-nya. Kalau ini XML untuk deposit crossmark, masih kita harus satu-satu harus manual. Kemudian, kemudian menambahkan crossmark, logo crossmark ke PDF-nya, juga tambahkan crossmark ditampilkan tadi di halaman abstrak-nya. Nah, kalau menampilkan logo crossmark di halaman abstrak ini memerlukan akses yang tidak, bukan jurnal manager, tapi berarti harus punya akses admin, yang punya akses ke kontrol panel untuk menampilkan di halaman abstrak. Nah, sebenarnya kalau mengaktifkan cukup sampai situ, tapi ketika nanti kalau ada update, baru langkah kelima, deposit metadata tambahan. Ya, secara garis besar seperti itu, di sini sudah saya sharing ya, link tautan panduannya yang sudah dibuat oleh Mas Tanzil, saya rasa di situ sudah sangat cukup teknis dan sangat berurut, sehingga asal Bapak-Ibu sudah punya akses ke C-panel, saya rasa bisa. Gimana kalau nggak punya C-panel ya, tinggal, gampang aja sih menurut saya, tinggal print aja tutorial tersebut atau langkah-langkah tersebut, kasihkan ke tim IT kampusnya. Itu yang saya lakukan. Baik, itu tentang crossmark. Kemudian ada lagi tentang reference linking. Reference linking, dari artinya saja, reference linking artinya menghubungkan antara referensi, antara tautan sebuah referensi dengan dokumen teks aslinya. Jadi kalau artikel Bapak-Ibu yang dari penulis gitu ya, kan di daftar pustakanya ada list dari rujukan-rujukannya atau referensinya. kemudian crossrept mencoba membuat sistem yang kemudian mengkaitkan referensi yang dikutip tersebut, apa daftar pustak tersebut, kepada sumber aslinya. Dia coba cari itu tentunya ke basis datanya crossrept, ke mesinnya crossrept. Bagaimana kemudian cari? Kalau di OJS 3, sudah ada pluginnya, tapi kalau OJS 2, saya belum tahu, saya belum ingat, seingat saya masih harus kita melakukan apa yang namanya, apa yang dikatakan dengan set store metadata referensi atau reference reference dari tiap-tiap artikel ke sistemnya crossrept. reference linking menjadi syarat jika Bapak, Ibu mau menerkan citet. Intinya kalau mau citet by harus reference linking dulu. Karena ini saling keterkaitan. Ini maksudnya cara kerjanya, jadi Bapak, Ibu akan menunggu bicaranya masuk lagi. Sudah masuk Pak Todi? Jika ada pertanyaan, silakan langsung di chat box ya. Bapak, Ibu jangan lupa hari ini akan saya share, akan di-share linknya oleh adik-adik staff nanti jam, sekitar jam 2an untuk link ke sertifikatnya. Pak Todi semoga sinyalnya membaik. sambil saya sapa yang ada di room Pak Agus Mailana sudah bergabung, kah? Pak Agus kayaknya sudah gabung tapi belum buka mic-nya. Ya, boleh ya, sudah. Sudah sudah kembali lagi. screen-nya sudah tampil ya. Tampil, reference linking ya Pak ya. Ya, saya lanjut ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya, ya, jadi, nah, ini yang kemudian sering luput kalau bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar menjadi anggota cross-ref. Ketika pertama kali daftar anggota menjadi member cross-ref, baik mungkin baik sendiri ataupun melalui RJI kan mengisi pila ya, ada yang namanya pila ya, agreement itu ya. Nah, salah satu poinnya kalau teliti dibaca adalah member wajib menjalankan referending linking ini, menerapkan proses referending linking ini. Jadi, sebenarnya ini kewajiban bagi member. Nah, dan ini free sebenarnya Bapak Ibu, jadi tidak dikenakan barang, tidak dikenakan cas, tapi jenengan sebuah sebagai member cross-ref wajib menerapkan ini. Jadi, sehingga nanti diharapkan nanti ada di cross-ref nanti bisa memetakan ya, konektivitas antara satu artikel dengan artikel lain mungkin dalam topik yang sejenis seperti apa, bagaimana pola pola hubungannya, mana yang paling banyak disitasi, topik mana yang paling banyak dijadikan dan rujukan. Nah, seperti itu. Ada dua cara untuk kemudian Bapak Ibu yang anggota cross-ref ini, member cross-ref ini untuk menerapkan ini. Yang pertama, menggunakan plugin khusus untuk OJS3. OJS3 itu sudah ada plugin-nya. jadi, seperti ini. Jadi, kalau sudah diinstall tinggal aktifkan saja setting, website, plugin, install plugin, plugin gallery, itu ada yang namanya cross-ref reference linking plugin. Jadi, seperti ini. Nah, itu nanti akan munculnya di mana plugin ini ketika Bapak Ibu ke metadata article. kalau selama ini kan metadata article mungkin adanya cuma submission isinya tentang metadata identitas article. Kemudian ada identifier isinya tentang DOI. Nah, ada tab ketiga reference. Jadi, reference dari filenya author, misalkan sudah sudah fix ya, sudah masuk tahap production. Itu bisa di copy, ditempelkan di tab ketiga ini. tinggal klik extract dan reference. Nah, otomatis ini, kalau ini sudah dijalankan, ketika nanti DOI-nya diaktifkan, metadata reference-nya ngikut ke sana. Jadi, enak kalau sudah OJS 3, insya Allah, sudah otomatis. Yang OJS 2, ya, mau nggak mau kita masih caranya agak manual. yang OJS 2 menggunakan simple text query. Simple text query ini semacam form, form online di HTTPS, APPS, crossword, object.org, simple text query. Jadi, nanti kalau pertama kali, jangan langsung isi, tapi klik submit saja, karena dia akan minta username dan password untuk login crossref. Jadi, yang bisa melakukan ini adalah mereka yang punya username dan password dari akun crossref. nanti tinggal isi saja emailnya, organisasinya, klik agree, I am not robot langsung. Nah, nanti muncul seperti form kosong seperti ini. Form kosong diminta lagi emailnya, ya bisa email waktu yang dipakai untuk registrasi DOI atau email pengelola jurnal bisa juga. di kolom text box tersebut, tadi saya mau coba buka lewat internet, mau demo, tapi kayaknya jaringannya kurang mendukung, jadi saya tampilkan seperti ini saja. Di kolom tersebut, Bapak Ibu tinggal meng-copy paste referensi dari satu artikel yang akan disetorkan referensinya ke crossref. Tapi dengan syarat ada satu syaratnya, artikel yang mau disetorkan metadata referensinya ini, DOI-nya harus sudah aktif. Karena kalau tidak aktif, dia tidak akan connect, dia akan nyambung. Nah, ditempel di sini, kemudian biasanya kalau defaultnya, kalau kita tempel nanti ada jarak antara satu referensi dengan referensi yang lain, ada spasinya, kita hilangkan jaraknya, centang-centang yang ada di situ tidak usah dipilih, kita klik submit. Nah, ini seperti contoh di layar, ini seperti ini, kalau saya klik sub, ini contoh referensi, saya coba pastikan di situ, kalau klik submit, nanti akan muncul seperti ini, akan terdeteksi dari sekian banyak referensi itu mana yang punya link DOI. Walaupun mungkin ketika nulis referensinya tidak pakai DOI, tapi sistemnya Crossref akan mencoba mencari tahu judul tersebut ada enggak di sistemnya dan punya nomor DOI enggak. Kalau seperti ini dicontoh di layar, kan ada dari sekian banyak referensi ternyata ada empat artikel yang ada di database Crossref. Klik deposit, nanti akan muncul isian, email, akan diminta email, emailnya silakan diisi email dengan username akun Crossref atau pengelola jurnal boleh, kemudian username itu diisi dengan username yang sama dengan akses deposit DOI jadi dengan username dan password dari akun Crossref-nya. Kedua parent DOI itu adalah isi dengan prefix prefix dari DOI yang referensinya kita store. Jadi parent DOI ini orang tuanya dari referensi itu siapa sih? Kita tempelkan cukup suffix dan prefix-nya saja. Habis itu klik deposit nanti selesai. Sudah, selesai. Kalau mau apa, terputus lagi. Terputus putus ya. Sorry. Tidak apa-apa. Sorry. Emang masih Indonesia. Indonesia tengah. Oh iya. Masih Indonesia timur. Tengah Bu. Oh tengah ya? Di Martapura. Masuk tengah ya Pak? baik itu tadi terkait nanti pertanyaannya disimpan sampai akhir aja saya selesaikan dulu ya. Iya, iya. Jadi itu tadi referensi linking. Nah kemudian ada yang namanya citet by. Nah citet by ini sebenarnya untuk menghitung berapa jumlah artikel yang mengutip artikel satu artikel di jurnal kita. Jadi seperti itu. Tapi bedanya dengan Google Scholar kalau Google Scholar real time ya. Jadi siapapun yang mengutip akan masuk ke hitungannya Google Scholar. Apalagi kalau jurnal kemudian membuat profil GS di jurnalnya. Tapi kalau citet by ini tidak. tidak real time. Dia hanya menghitung jumlah citasi yang dilakukan oleh artikel-artikel yang juga melakukan yang pengelolanya juga melakukan mekanisme store referensi atau reference linking. Jadi agak lebih eksklusif tapi memang seperti itu karena dia menghitung sistem berdasarkan sumber dari sistem. Jadi satu artikel bisa saja kalau dari sisi Google Scholar sudah dikutip sepuluh. Tapi kalau ketika di mention contohnya ternyata artikel itu cuma disitasi oleh dua selisih yang datanya cross-referment dua datanya Google Scholar sepuluh. Karena yang dua itu adalah artikel-artikel yang juga melakukan mekanisme reference linking. Jadi kehitung yang lapan tadi tidak melakukan reference linking pengelolanya. Jadi tidak terhitung. Itu kemudian yang beberapa waktu terakhir kan banyak teman-teman pengelola jurnal saya dengar cerita mengeluh tentang profil GS-nya. Kenapa tidak update? Kenapa tidak masuk? Jadi nanti tidak terhitung ininya. Karena memang sejatinya Google Scholar itu adalah peruntukannya untuk researcher bukannya bukan untuk institusi atau jurnal. Jadi yang bisa membuat atau yang sewajarnya membuat profil di Google Scholar adalah individu bukannya jurnal bukannya kampus. Jadi seperti itu. Citat pay bisa jadi alternatif untuk kita menghitung citasi dari artikel-artikel kita. Secara garis besar ada empat tahapan langkah. Pertama deposit reference yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang saya merahi itu adalah porsinya pengelola jurnal. Ada empat yang abu-abu atau hitam itu porsinya mesinnya cross-ref. Ketika nanti sudah melakukan store data referensi nanti sistemnya cross-ref akan mencocokkan metadata referensi tersebut dengan di basis data cross-ref untuk melihat konektivitas antara satu artikel dengan artikel lain. Artikel mana mengutip yang mana sambil dihitung. Cuma masalahnya dia hanya menghitung. Bagaimana untuk menampilkan hasil hitungan tersebut ke laman jurnal kita? Kita perlu bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini nanti akan di-sharing juga kita menggunakan dimension dimension badge contohnya seperti ini saya kasih contoh juga tadi dari Jurnal Ijaina ini satu artikel kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah itu ada artikel metrik ada yang tulisan dua besar ya nah itu dimension badge badge-nya dimension disitu terlihat bahwa dua artinya artikel ini sudah dikutip dua kali dua kalinya itu berdasarkan hitungan dari hitungan referensi yang dikalkulasi oleh mesinnya cross-strap kalau di-klik ini yang saya lengkapi merah seperti ini kelihatan nih artikelnya apa kemudian berapa citasinya siapa yang mencitasi nah jadi terlihat nanti disitu kalau di kalau Google sekolar kan kita tidak bisa tampilkan per artikel ya kita kalau mau ngecek citasi harus lari ke profil jurnal di Google sekolar baru kelihatan oh ini di citasi tapi kalau seperti ini masing-masing artikel bisa kita tampilkan informasinya dan ini sudah lazim dilakukan di penurbit-penurbit besar ini ada beberapa tautan ya untuk menampilkan informasi citas di laman OJS mulai dari OJS 2 sampai OJS 3 nanti mungkin sesinya akan langus bisa dibantu demo ya demo gimana sih caranya secara singkat ini terkait metadata jadi ini proyeknya juga ini masih dirilis kalau kita misalkan metadata kata Bapak Ibu ada yang perlu direvisi diperbaiki tetap masih bisa kita menggunakan metadata manager nanti kita akan membahas di sesi diskusi saja nah kalau Bapak Ibu pengelolaan jurnal atau pengelola di kampus publikasi di kampus masing-masing mau tahu seberapa baiknya metadata data dan kualitas metadata bisa dicek di sini crossref participation report member di linknya ada di layar silakan ke sana atau bisa di search di google masing-masing crossref participation report member jadi seperti ini kita tinggal ketikan nama kampusnya bukan nama jurnalnya pertama kita ketikan nama kampusnya nanti ada sekitar berapa 10 kalau nggak salah 10 indikator mulai dari open reference orchid ID funding registry funding number crossmark enable bisa dilihat di layar definisinya intinya dia membandingkan dengan berapa sih jumlah doi yang aktif untuk kampus tersebut dari berapa doi yang aktif itu berapa persen yang kemudian menerapkan masing-masing layanan tadi mulai dari open reference and crossmark berapa persen di seperti itu abstraknya seperti apa berapa persen metadata abstraknya kayak seperti ini misalkan abstrak 95 persen artinya dari sekian status doi yang aktif ternyata hanya 95 persen yang dalam doi tersebut ada metadata abstraknya yang 5 persen kenapa mungkin saja quick sub meet mungkin saja ada faktor lain dan sebagainya baik dari saya itu saja mungkin nanti bisa diteruskan ke sesinya Kang Agus ya saya kembalikan ke Bu Lidia terima kasih terima kasih Pak Todi ini langsung Pak Agus atau mau menjawab pertanyaan dulu enaknya langsung Pak Agus dulu ya apa jawab dulu ya mungkin jawabannya ada di Pak Agus ya iya ini pertanyaan memang teknis ya jadi langsung ke Pak Agus Mailana aja dulu nanti kemudian kita apa namanya lanjutkan dengan sesi pertanyaan ya Bapak Ibu ya silahkan di chatbox kemudian kalau mau bertanya secara langsung nanti bisa raise hand tapi kita kita persilahkan dulu Pak Agus untuk menjelaskan silahkan Pak Agus terima kasih Bu Lidia ya atas wakumnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu saya perkenalkan nama saya Agus Mailana anggota RJI untuk wilayah Bogor dan sekitarnya ya pada kesempatan kali ini ya insya Allah saya akan singkat aja saya menjelaskan cara memasang dimension batch ya yang tadi Pak Pak Ratodi sudah jelaskan dimension batchnya ini sebentar saya akan share dulu sudah kelihatan ya Bapak Ibu semua ya kelihatan Pak nah seperti yang dijelaskan oleh Pak Ratodi kalau dimension batch itu kan salah satu gunanya itu untuk melihat artikel kita itu sudah berapa yang mencintasi dan siapa aja sih yang mencintasi artikel kita ini atau tulisan kita ini ya nah ini contohnya contohnya mungkin Bapak Ibu bisa melihat nah ini kemudian dari jurnal saya sendiri ini DOI-nya kayaknya baru diaktifkan jadi belum ada yang mencintasi nah ini nanti posisinya itu yang akan saya jelaskan itu adalah di bagian bawah artikel setelah reference ya biasanya ada di reference-nya di bawah itu ada bentuk batch-nya seperti ini nah nanti kelihatan ini berapa citasinya terus resensitasinya berapa dan totalnya ada berapa disini semua bisa kelihatan atau Bapak Ibu bisa ngecek langsung bisa saya tampilkan ya sebentar bagus ilang juga nih nah udah ini ada nah ada disini ini untuk yang OJS 3 ya Bapak Ibu ya yang tadi yang di slide-nya itu OJS 2 jadi posisinya memang seperti itu nah ini OJS 3 OJS ini ya OJS ini dia pakai temanya itu bukan tema yang yang basic atau bukan tema defaultnya atau bawaan jadi dia bawa dia pakai tema sendiri jadi posisinya di sebelah sini ini bisa kita atur sesuai dengan posisinya ya tapi untuk teknisnya mungkin nanti agak lebih mendalam ya kalau untuk posisinya dimana ininya dimana gitu ya nah ini ada yang ada citasinya nah begitu nanti kita klik nah inilah seperti inilah tampilannya ya nah ini ada yang citasi 1 baru citasi fill citasinya 0,49 dan sebagainya terus kalau misalnya kita klik di tabnya citasinya nah disini ada jurnalnya atau artikelnya yang mencitasi kita itu dimana nah ini ada oke nah itu seperti itu untuk tampilan singkatnya untuk yang dimension atau batch dimension langsung kita ke praktek aja ya Bapak Ibu ya jadi syarat pertamanya itu sudah pasti karena kita sudah mulai ngoprek OJS ngoprek dalemannya OJS berarti kita harus punya akses ke servernya atau cpanelnya nah pertama itu yang harus kita lakukan adalah daftar daftar institusi kita atau OJS kita ke website sini nih dimana.ai slash metric sign up ya nanti tinggal Bapak Ibu isi aja jadi kalau misalnya ini sebenarnya berbayar tapi karena tapi kalau misalnya OJS kita atau jurnal kita sistemnya open access ya pasti bisa bisa dipakai lah ini ya nanti Bapak Ibu bisa daftar sendiri di disininya di bagian sini tinggal submit lalu nah ini kita akan langsung masuk ke bagian cpanelnya ya mungkin Bapak Ibu bisa bisa sambil apa praktek ya ini yang disini input code basic theme artinya saya menggunakan tema yang bawaannya gitu jadi bukan mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya tema-tema yang dijual di pasaran gitu ya udah banyak ya itu tempatnya beda nah ini kalau yang basic yang gak pakai tema itu posisinya disini mungkin saya langsung praktekin ya ini saya bulat-balik share screen stop screen gitu gak apa-apa ya Bapak Ibu ya gak apa-apa Pak oke siap belum share screennya ya belum saya cpanel dulu kan agak sedikit privacy kalau cpanel itu kayaknya harus layar dua itu jadi gak share screen unshare stop share maunya sih gitu Ibu ya oke sebentar saya lihat dulu posisinya ini ada di sebentar ya kayaknya jaringan saya juga ini masuk ke akses panelnya juga agak ini nih terkendala oke 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 ya ini disini ya Bapak Ibu posisinya itu ada di bagian template terus nanti di folder template templates ya itu nanti buka folder article nah di file article.tpl nya ini yang kita harus edit tapi tapi saya sarankan sebelum edit harus di backup dulu ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jadi bisa di backup dan bisa dibalikan setelah dibuka nah kita dari dari akses cpanelnya itu sendiri kita bisa langsung mengedit ya atau kalau misalnya Bapak Ibu gak bisa ya dari cpanelnya bisa download dulu file yang tadi article.tpl nya nah lanjut ke ini baris ya di sebelah kiri ini ada baris ke 124 oke nah ini nah ini jadi ini tinggal ditambahkan ya tinggal ditambahkan yang ini ada apa sebentar saya balik lagi ke powerpointnya ya maaf blok balik nah ini file ini apa sorry coding ini yang saya blok nah di copy ke bagian ke baris 124 tadi ya nah nanti setelah itu di refresh halaman website nya ini karena posisinya saya sudah copy ya jadi saya gak copy lagi nah ini tinggal di refresh halaman website nya OJS nanti langsung muncul ya langsung muncul batch nya batch seperti ininya ya posisinya pun di sebelah sini ya kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti di baris ke 124 ya nanti dia posisinya di bawah reference di bagian artikel di setiap artikel nya gitu nah ini untuk cara yang menggunakan tema bawaan atau yang dia gak pake tema install atau beli tema custom tema pun gak ya jadi langsung bawaan dari OJS nya nah selanjutnya untuk yang tema nah ini yang terakhir saya mah singkat aja ya Bapak Ibu untuk yang tema OJS 3 ya biasanya kan dia ada tema bawaannya atau tema download ya nah itu ada di bagian tema masing-masing gitu nah ini saya gak bisa mencontohkan karena OJS saya OJS 2 jadi saya gak bisa contohkan lokasinya itu di bagian plugin terus di dalam foldernya ada folder themes atau tema ya terus di dalamnya juga ada nah ini karena temanya yang dicontoh ini adalah manuskrip judge ya jadi folder temanya itu manuskrip judge nah kalau misalnya Bapak Ibu temanya nama temanya itu berbeda ya namanya disini sama lagi masuk ke bagian template flow and object nah kodenya ini kodenya masih sama cuma untuk posisinya dia dibaris ke 143 nanti tinggal kopas aja codingnya ini ya kodenya ini setelah selesai dikopas udah tinggal di restart sorry di refresh halaman OJSnya itu nanti langsung muncul kalau misalnya nggak muncul juga biasanya ada case-nya yang masih nempel ya jadi Bapak Ibu nge-refresh-nya itu sambil tekan F shift dan F5 nah itu dia akan me-refresh case-nya juga nah nanti akan muncul di apa batch-nya nah kondisinya disini sesuai dengan Pak Rato dijelaskan tadi kalau supaya muncul artikel kita di batch-nya itu muncul ada angkanya nah itu kedua artikelnya itu sudah harus didaftarkan DOI-nya DOI-nya ya jadi misalnya saya mau mensitasi tulisan punya Pak Todi ini ya nah artikel saya ini sudah harus didaftarkan DOI-nya nah itu nanti nunggu paling lama itu ya paling satu atau satu atau dua kali 24 jam lah nanti akan muncul itu masuk citasinya maka kan kalau dari DOI sendiri citasinya itu atau datanya itu kan cepat ya karena setelah kita mendaftarkan artikel kita XML-nya DOI-nya itu otomatis akan terintegrasi ke semuanya setelah masuk ke bagian dimension ini ya gitu aja Ibu Lydia dari saya mungkin nanti bagian tanya-jawab bisa ke Pak Todi terima kasih dua-duanya doang kalau tanya-jawab siap ke saya doang ya iya baik Pak Ibu sambil menunggu yang last hand saya cek di chat box ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari awal kelihatan ya Bu Lydia oke jadi Ibu coba cari aja ya entah itu judul artikel entah itu DOI dari artikel-artikel yang sudah terbit di kolom pencarian ini kalau ketemu artinya DOI-nya sudah aktif dan sudah masuk ke database-nya cross-trap nah seperti itu ya tapi kalau belum aktif ya kadang-kadang gini pengelola jurnal kadang-kadang lupanya mengaktifasi ketika artikel sudah selesai siap publish dia assign DOI ke artikelnya sudah dapat nomor DOI publish nah seakan-akan dengan ada nomor DOI itu sudah aktif padahal belum masih ada satu langkah lagi mengaktifasi nah kalau tidak diaktifasi maka datanya tidak akan masuk ke database ini ke search org ini jadi coba coba saja dicari entah itu nama jurnalnya entah itu satu artikel saja dites dicoba coba misalkan nama jurnalnya apa ya bu siapa tadi yang marah apa yang marah oh saya kalau oke jurnal saya misalkan ini ketemu jurnalnya nah kebetulan jadi Bapak Ibu nah salah satu cara untuk supaya artikel-artikel dan jurnal kita bisa cepat terindex bukan terindex cepat masuk ke database-nya cross-reft dan juga terindex dimension salah satunya caranya adalah dengan memberikan atau meng-assign nomor DOI ke jurnal bukan ke artikel tapi ke jurnal seperti kalau dilihat di layar ini kan ada saya perbesar dulu disitu ada https.doi.org slash prefix saya 102980 slash emara nah ini kalau saya klik ini akan langsung ke jurnal saya nah itu nanti menggunakan form web deposit ada namanya web deposit web deposit itu bisa juga alternatif kita untuk mengaktifkan DOI jadi kan mengaktifkan DOI itu ada 3 cara yang pertama dengan sistem yang login dulu kemudian dengan otomatis sorry ada 4 yang ketiga dengan web deposit yang keempat dengan metadata manager ini salah satunya caranya adalah seperti ini nah kalau sudah seperti ini ketemu nih semua nih isunya pokoknya DOI yang aktifnya semua artikel kelihatan semua oke pak gitu ya jadi sebenarnya kalau asal sudah aktif sudah masuk ke sistem cross-review tinggal cek aja aktif atau tidak bu jadi gitu ya kayak gitu aja bu mungkin baik terima kasih pak ini ada cukup jelas atau gimana sudah pak ya ada pak suyahman ini yang mau bertanya secara langsung silahkan bapak saya persilahkan baik terima kasih moderator yang pertama saya berminat sekali menjadi member LJI yang pertama yaitu masalah DOI DOI itu apakah apakah apa nilai kemanfaatannya yang pertama yang kedua yang ketiga yaitu masalah dimension bagaimana langkah-langkahnya supaya jurnal saya itu bisa masuk dalam dimension terima kasih moderator yang baik hati sama-sama pak baik saya gabung dengan beberapa pertanyaan disini juga ada pertanyaan yang hampir sama ini bapak pak Todi dan pak Agus ada yang minta untuk didemokan untuk pengaktifan crossmark nanti pak Agus ya pak Agus Maylani yang akan menjawab terus kemudian ada pertanyaan dari bu Rita juga mungkin nanti sekalian dijawab oleh pak Todi dan pak Agus saya pernah indeks ke dimension tapi hilang karena migrasi OJS terus kemudian diindeksasikan ulang dan masih error solusinya bagaimana monggo bapak silahkan dijawab pak Todi atau pak Agus ini gak apa-apa dari pertanyaan beberapa tadi dari pak Suyahman dulu ya kalau member RJI nanti yang jawab ini Bu Humas ini nanti ya gimana caranya member RJI ya member DOI RJI mungkin ya yang dimaksud member DOI RJI nanti sudah ada websitenya ya boleh dia ya doi.relawanjurnal ORG betul ya boleh dia halo boleh dia boleh dia yang hilang yang kedua apa tadi pak Suyahman maaf pertanyaannya itu mengenai kemanfaatan DOI itu bagaimana betul jadi manfaatnya DOI bagi artikel dan jurnal panjenengan gitu ya satu satu kalau dari sudut pandang yang skupnya yang lebih kecil DOI itu kan syarat buat ke Arjuna Pak buat akreditasi jurnal itu satu syarat tapi kalau bicara konteks yang lebih luas DOI itu kan artinya digital object identifier jadi setiap artikel itu akan punya nomor identitas unik nomor KTP nya lah jadi tidak akan tertukar kesana kemari jadi dengan nomor tersebut diharapkan nanti artikel-artikel yang terbit di jurnal panjenengan nanti lebih mudah ditemukan oleh orang lain tidak tertukar dengan artikel yang sejenis mungkin gitu ya artikel dengan title yang sejenis autornya juga tidak akan tertukar dan sebagainya jadi secara strategis seperti itu kalau DOI itu nah kalau dimension dimension itu pengindeks pengindeks dia intinya mengumpulkan data-data artikel dan jurnal tapi dia basis datanya ngambil dari sistemnya cross-rap apa yang dia lakukan dimension ini salah satunya adalah melakukan penghitungan salah satunya penghitungan citasi saya kasih contoh lagi sebentar apakah terlihat screen screen saya nah ini ini saya ke dimension saya coba cari jurnal saya ya disitu terlihat ada 71 publication artinya ada 71 artikel yang DOI nya aktif ya cuman saya belum pernah download nah kemudian di di sebelah kanan ada kalau sebelah kiri itu filter-filter nya ya sebelah kanan ada tampilan analytical nya jadi artikel-artikel saya itu kalau melihat dari keyword dan sebagainya yang ada di artikel jurnal saya itu dicoba oleh sistemnya dimension dicocokkan kepada poin-poin SDG sustainable development goal kan ada berapa tuh ya ternyata ada yang masuk study in human society ada hanya untuk menganalisis tapi yang penting kalau terkait tadi yang didemokan oleh ini ada di overview citation jadi jurnal saya sudah disitasi oleh 7 artikel lain yang pengelolanya juga sudah melakukan store data referensi kalau dicek di google scholar memang jurnal saya itu sudah di atas 40 lebih tapi kan 40 itu ternyata nggak semuanya member prospef nggak semuanya melakukan store data referensi nah ini adalah jumlah yang sudah melakukan artikel-artikel lain yang sudah melakukan data referensi nah ini bisa kita lihat overview-nya macam-macam kita mau rubah-rubah bisa mau lihat ada citation dan sebagainya ada penulisnya siapa saja terlihat yang paling reaktif jadi menurut saya sudah sangat informatif sekali disini nah terkait yang pertanyaan berikutnya tentang error error dimension maksudnya seperti apa ya mungkin bisa lebih detail di di apa dipaparkan dengan bu siapa tadi ya burita ya error gimana burita jadi kan pak dulu saya apa jurnal saya itu tahun 2019 baru OJS jadi sekali meng-OJS-kan itu kami indexing sampai indexing ke dimension karena proses migrasi dari dari OJS-nya migrasi template gitu pak tiba-tiba indexing dimension itu ada beberapa indexing yang lain hilang gitu kan jadi saya index ulang dengan login yang sama udah gitu kan baru sekarang nih dimension saya index ulang lagi gitu kan tapi maksudnya kok belum benar juga gitu alamat link-nya itu cara membenarkannya alamat link-nya alamat link-nya masih alamat link-nya OJS lama gitu ya iya supaya dia yang jangan saya buat baru gitu kan pak jadi gini ya saya paham maksudnya jadi ketika di dimension tapi masih diarahkan kepada link OJS yang lama gitu ya berita ya iya pak ya nah yang yang perlu ibu lakukan sebenarnya bukan di pengindeksnya ya tapi ibu harus lapor ke crossrefnya karena dimension ini dia hanya menarik data yang ada di sistem crossref ya jadi ibu bisa melakukan update ya update update apa ini namanya update metadata ya atau bisa juga di list gitu ya nanti bisa berkirim ke helpdesknya crossref jadi di dalam list itu nanti ada informasi terkait nomor DOI ya nomor DOI kan tidak akan berubah ya nomor DOI tapi yang berubah kan link lama link baru iya pak ada link lama ada link baru nah itu nanti di update oh iya ya pak berarti ke supportnya pak ya betul ke crossref nanti si dimension akan mengikuti kalau di crossrefnya sudah mengupdate dimensionnya pasti mengupdate tapi kalau di crossref tidak di update sampai kapan pun dimension juga tidak akan mengupdate karena dia ngambil basis datanya dari crossref ya baik pak nanti kami coba apa dulu kirim email supportnya itu betul kirim insya Allah itu cepat aja koresponnya iya iya pak satu lagi boleh pak ya silahkan jadi kan ini ada jurnal bukan saya pengelolanya tapi punya IAN Langsa gitu kan pak kan kampus saya gitu jadi kami sudah cek di ISSN sama yang di OJS kan gitu kan pak kan supaya sama nomor ISSNnya gitu ada beberapa nomornya gitu ada tiga nomor kalau gak salah dengan jurnal yang sama tapi nama penamaan jurnalnya itu berbeda maksudnya saya minta saran kira-kira kami harus ambil ISSN yang mana pak maksudnya tahun yang paling tua atau tahun terbaru gitu supaya kami bisa lapor lagi ke crossref bahwa kami pakai yang ISSN yang ini gitu gitu ya yang paling yang dipakai yang mana sebenarnya yang digunakan jurnalnya sama gitu ya bu ya jurnalnya beda pak bukan jurnal saya bukan jurnal saya jurnalnya jurnal hukum gitu kan pak kan jadi mereka ada tiga ISSN gitu ya ya dengan jurnal yang sama tapi maksudnya kan gini dia nama-namanya berbeda-beda tapi sebenarnya jurnalnya sama itu dia satu jurnalnya karena ada kegantian pengelola gitu pak oke nah tiga-tiganya ini versi untuk ISSN versi apa online semuakah ada yang onlinenya ada yang cetaknya pak karena ketika yang dipengelola kan bukan dipakainya yang lamanya gitu jadi dia ngurus baru terus kalau kalau saran saya yang dipakai itu adalah yang online karena sistemnya kalau crossref itu ISSN online ya nah tapi dilihat lagi dari tiga itu misalkan ada dua onlinenya maka dilihat lagi ya dilihat lagi mana yang paling terbaru ya mana yang diajukan terbaru ya berarti yang kita ambil yang terbarunya bukan yang lamanya pak ya ya sebenarnya gini lihat dulu nanti jadi namanya konsekuensi dari nomor ISSN nomor ISSN itu seperti akte lahir ya jadi akte lahir sebuah jurnal jadi walaupun nama jurnalnya sama tapi ketika ada dua nomor ISSN itu dianggap sebagai dua orang yang berbeda tidak bisa bisa satu orang punya dua akte lahir ada kan kasusnya seperti itu ya analogi saya nih jadi ketika ada dua nomor ISSN artinya ada dua akte lahir untuk dua individu yang berbeda kalau orang nih ya jadi seperti itu analoginya jadi gak akan mungkin satu orang punya dua akte lahir dengan nomor yang berbeda pasti satu ya jadi akan diperlakukan walaupun namanya sama tapi akan diperlakukan sebagai dua jurnal yang berbeda nah tinggal dilihat aja lagi menurut saya dilihat lagi yang yang paling mungkin kalau yang lama kan otomatis apa nih rekodnya masih ada di situ ya masih pak kalau kita pakai yang lama otomatis kita meneruskan yang lama tapi kalau yang pakai yang baru berarti kita akan umur kita umur jurnalnya ibu yang tersebut yang berdasarkan tanggal keluar ISSN artinya perbitan-perbitan yang lama yang pakai ISSN lama itu ya tidak diakui di jurnal yang baru karena aktennya beda gitu ya oh iya iya pak udah tahan saya berarti gini pak artikel yang kita terbitkan di jurnal dengan ISSN yang ini tidak bisa dipakai di jurnal yang dengan ISSN lagi pak ya iya karena orangnya kalau kita di manusia orangnya beda iya iya pak iya 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 juga ya pak iya makanya jadi kalau misalkan ada seperti di kasus itu sebenarnya solusinya bukan bikin ISSN mending lanjutin aja walaupun nanti ada terbitan yang bolong tidak masalah iya iya pak udah paham pak makasih ya pak iya sama-sama bu nah masalah crossmark nanti saya 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 kembalikan ke ini aja nanti mungkin kak Agus bisa buka forum forum yang ini sebentar saya saya sharing dulu di chat kak Agus masih ada ya hadir hadir masih hadir mungkin nanti di di mekanismenya supaya prakteknya untuk crossmark tadi ya minta oh iya boleh boleh saya lupa udah lagi nih pertanyaan juga sambil saya menjawab untuk member RJI untuk member RJI yang dimaksud adalah DOI ya silahkan langsung ketik doi.relawanjurnal.id nanti saya share linknya doi.relawanjurnal.id nah disitu bisa langsung menjadi bagaimana caranya dan untuk hari ini khusus acara annual progress Bapak Ibu Bapak Ibu bisa mendapatkan free annual fee untuk tahun ini jika mendaftar selama acara ini berlangsung acara ini berlangsung tapi besok seneng juga boleh kok artinya sampai dengan minggu depan sebagai hari terakhir ya minggu depan hari Sabtu minggu depan itu free annual fee masih ada jadi silahkan untuk segera daftar kemudian Bapak Ibu ada lagi yang bertanya ini Pak Yohanes Mikael ya atau Michael prosedur untuk match for fix nanti sekalian Pak Agus mungkin menjawab terus bedanya reference dan open reference pada metadata participation report DOI itu bagaimana itu saja mungkin silahkan dilanjutkan penjelasannya Pak Todi dan Pak Agus yang mengenai crossmark ya ini ada saya akan share dulu ya ini ada dilan dari apa namanya dari kawan saya juga dia mengupload di website sebenarnya oke 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 udah kelihatan ya Bapak Ibu ya nah karena saya nggak pakai nggak pakai OJS3 jadi mungkin nanti saya jelaskan stepnya aja disini yang pertama itu pastikan tadi ya DOI-nya itu sudah aktif gitu di artikel tersebut DOI-nya sudah aktif gitu ya nah terus tadi diinfokan juga ke apa namanya ke crossref via email bahwa prefix DOI kita itu akan memasang crossmark ya prefix itu Bapak Ibu sudah jelas lah ya insya Allah nanti mungkin bisa di sekalian bisa kita sama-sama lihat nah terus di website-nya di website OJS-nya itu dibuat satu halaman atau static page ya itu tentang crossmark policy nah itu contohnya di sini nah ini kelihatan ya nah ini jadi di website-nya ini Bapak Ibu dibuat dulu nih halaman ininya crossmark policy-nya nah ini tinggal di apa bisa tinggal dikopas aja tinggal dikopas aja isi dari sini ya karena ini udah isinya itu kalau nggak salah udah default ya udah bawaan udah patentnya lah seperti itu tinggal ditambahkan aja nama jurnal kita ya ini ya tadi ya nama jurnal kita nah terus untuk isiannya ya untuk isiannya itu nanti nah sorry sebelumnya website ini atau link ini link yang crossmark policy ini kita daftarkan di DOI jadi Bapak Ibu tinggal buka di web crossref.org terus slash web deposit ya nah nanti di bagian data type selection-nya pilih crossmark policy page ya nah terus diisi title page-nya itu apa sesuaikan nah itu dimasukkan DOI-nya atau DOI-nya ya DOI dari jurnal Bapak Ibu semua ya terus dimasukkan juga link-nya URL-nya URL-nya itu yang ininya ya nama jurnal ini biasanya nama jurnal terus indeks nama jurnal crossmark policy nah itu tergantung dari yang Bapak Ibu buat ya nah setelah registrasi nah nanti Bapak Ibu harus mendownload XML-nya ini XML-nya ini tampilannya kurang lebih seperti ini ya nah ini ada beberapa yang harus diganti ya pertama nama depositornya ya terus kedua email-nya yang ketiga DOI-nya sesuaikan juga dengan DOI jurnal Bapak Ibu sekalian nah terus halaman crossmark policy-nya juga ya tinggal diganti ininya nah domain-nya juga diganti sesuaikan nama website kita jangan lupa yang berhubungan dengan DOI terus ada disini ada DOI lagi nah itu diganti kalau yang lainnya itu gak usah diganti karena sekali lagi ini udah patennya seperti ini gitu ya nah terus setelah diganti di download ya file yang tadi dan di upload ke alaman maaf ke DOI ini ya DOI crossref .org jadi hampir sama kayak kita mengupload apa namanya XML DOI-nya ya setelah itu yang tadi ya yang file yang ini yang setelah kita ganti semua ini kan formatnya masih bentuk XML ya Bapak Ibu ya semuanya masih dalam bentuk XML nanti yang file ini ini kita upload ke ini web.doi.crossref.org ini seperti kita mengupload artikel ya XML artikel kita ya pilih centang doi resource-nya pilih XML upload dan sampai menunggu tulisan sukses nanti hasilnya kalau misalnya sudah selesai kurang lebih contohnya seperti ini sebentar nah ini kurang lebih seperti ini ya nah ini berarti sudah sukses nih ya sudah sukses pasang DOI-nya nah untuk menggunakan di OJS-nya atau memasang di OJS-nya atau mengaktifkan di OJS-nya nah itu ada di ini untuk OJS 3 ya di setting distribution custom tag nah tinggal di copy aja ini nih salah satunya bisa ini bisa juga ini nanti tinggal diganti ya konten DOI-nya ini tinggal diganti ini juga DOI-nya tinggal diganti oke nah untuk memasang logo crossmark di OJS 3-nya nah ini harus masuk ke apa chat panelnya lagi jadi posisinya itu sama bersama di yang tadi kita masuk ke apa dimension ada di folder templates folder di dalamnya ada front end ada objects nah nanti ada artikel ada file namanya article.tpl lalu tinggal dikopas yang ini file ini ya sorry bukan file codingnya ini tinggal kopas dimasukkan ke dalam yang file disini article.details.tpl di baris 70 jutaan atau juga kita bisa download ya dari filenya cuma ini kita udah ada nanti kurang lebih seperti ini ya nah selesai selesai yaudah nanti di website-nya itu udah ada ininya crossmark-nya dan di setiap artikelnya itu kurang lebih seperti ini itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya share untuk pemasangan crossmark di OJS3 ya mungkin nanti linknya ini saya kirim juga deh yang tadi Pak Rato dikirim juga sudah ada itu ya sebenarnya ya ya ini ada di forum ya Bapak Ibu jadi sedikit sedikit tambahan aja nih jadi kalau tadi kan disampaikan di awal kalau mengaktifkan ini Bapak Ibu diminta email crossref bahwa mau mengaktifkan crossmark ke meng-email ke crossref tapi ini yang terbaru bahwasannya bagi member crossref yang via RJI udah gak perlu lagi kirim email langsung aja ke step berikutnya mengaktifkan tadi pasang pasang logonya jadi tidak perlu kirim email lagi jadi seperti itu Pak Anggus jadi kita udah jalur cepat siap terima kasih Pak Tadi oke berarti untuk aktifasinya bisa via RJI ya untuk menghubungi supportnya kalau misalnya ada kesulitan Bapak Ibu bisa dilihat di chatbox sudah di-share Pak Rato link ke forum topiknya khusus untuk crossmark terus kemudian dari Pak Muhammad Hoi Rudin ya ini ya ISSN ini ada dua gimana oh dan sudah dijawab oleh Pak Rato Tadi tidak masalah karena memang beda media yang satunya cetak yang satunya online terus kemudian ada juga pertanyaan lagi ini reference dengan open reference tadi belum dijawab ya Pak Tadi bedanya reference dan open reference pada metadata participation report DOI saya sharing dulu oke bedanya lihat ya sudah terlihat ya Bu Lydia ya ya Pak bisa Pak oke udah kelihatan Pak saya lupa nyalain reference reference itu yang pertama terkait berapa persen dari artikel-artikel yang DOI-nya sudah didaftarkan itu ada mengandung metadata referensi ya berarti ini kaitannya dengan reference linking tadi ya kalau dalam hal ini misalkan disitu reference-nya 18% artinya dari di atas itu di pojok kanan ada tulisan 195 dari 195 artikel atau DOI yang didaftarkan hanya 18%-nya yang kemudian ada metadata referensi atau sudah melakukan setor metadata referensi ini data lama nih yang saya screenshot data lama ya itu reference nah sedangkan open reference adalah jumlah persentase dari reference yang terregistrasi yang kemudian sifatnya bisa dibuka atau open untuk di-crawling oleh sistem sistemnya cross-read nah ini sebenarnya kalau untuk jurnal-jurnal terbitan di atas tahun 2015 artikel-artikel yang terbitan di atas 2015 itu sudah otomatis statusnya open ya ref artinya referensinya bisa secara terbuka di apa di di akses oleh mesin-mesin pencari ya nah tapi kalau misalkan ada yang sebelum itu 2014 2013 eh sorry bukan 2015 2017 kalau di atas 2017 itu sudah otomatis referensinya sudah terbuka sudah bisa di-crawling oleh mesin-mesinnya oleh mesinnya cross-read tapi kalau di bawah itu misalkan 2016 2015 dan seterusnya itu yang perlu kita lakukan tinggal kita mengirim email mengirim email ke cross-read bilang saja bahwa saya pengelola jurnal dengan prefix ini mohon dibukakan open referensinya nanti oleh si admin atau helpdesknya si cross-read ini nanti dibuka seperti itu jadi ini terkait seberapa terbukanya referensinya ini bisa tersedia ya kalau referensi saja itu adalah metadata yang artikel-artikel apa sorry yang doi-doinya tadi sudah ada metadata referensinya bisa juga diartikan sebagai jumlah artikel yang sudah menyetorkan metadata referensinya referensi linking tadi jadi itu perbedaannya itu oke nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa bisa di chatbox atau rest hand lagi ya Bapak Ibu ya ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fitri ini jurnalnya terintegrasi dengan unit utama tapi setelah artikel doi itu bermasalah jika ini saya jawab saja ya kalau ada masalah secara technical support begini sebaiknya Bapak Ibu menghubungi ke nomor admin NJI atau kalau memang DO-nya dari NJI ya itu akan dibantu oleh support sistem dari kami karena ini kendalanya kemungkinan ada di sistem yang ada di tempat tempat Ibu jadi ke admin nanti oleh admin akan diarahkan ke technical supportnya DOI yang ada di RJI begitu ya Ibu Fitri ya oke saya lanjutkan ada pertanyaan berikutnya karena acara kita ini hanya bisa sampai pukul 3 maka pertanyaan yang masih ada masih ada di benak Bapak Ibu silahkan di oh yang dari Pak Yohanes tadi ada yang belum dijawab ini ternyata Pak Todi pertanyaan mengenai merge prefix DOI gimana Pak Todi maksudnya gimana merge prefix DOI gimana Pak Yohanes mungkin bisa open mic ya bisa langsung tanya ke Pak Todi maksudnya merge prefix DOI seperti apa Bapak yang transfer DOI transfer prefix transfer prefix transfer prefix masuknya gimana Pak ada di institusi ini ada dua prefix kalau mau dijadikan satu bagaimana dua-duanya lewat RJI Pak ya lewat RJI Pak Todi bagaimana ya kalau statusnya seperti itu memang kita harus mau gak mau kita harus lapor ke crossref nya karena nanti akan ada penyesuaian nanti prefix mana yang akan mengikuti prefix mana kan itu jadi seperti itu kemudian yang akan disesuaikan adalah juga prefix- prefix yang di merge otomatis kan DOI nya juga harus di update nah kalau seperti ini saya gak tahu seingat saya kalau nomor DOI berubah ya itu artinya nanti akan jadi bill baru jadi tagihan baru ya jadi kalau nomor nomor DOI nya berubah apa sintaknya prefix- prefix nya berubah itu akan dicas sebagai satu tagihan ya jadi bayangkan misalkan ada dua prefix yang prefix A prefix B ya prefix B mau di merge ke prefix A otomatisnya prefix B ini kan harus berubah sintak susunan prefix dan suffix nya mengikuti prefix A nah ketika berubah ini dari yang lama ke baru yang baru ini dianggap sebagai DOI baru dan nanti akan dikenakan cas juga jadi seperti itu kayaknya ini kalau memang dari RJI semua Pak bisa menghubungi ke admin ya Pak ya nanti akan diselesaikan secara teknis disana biasanya akan diarahkan ke technical support kami biasanya Pak Busro yang bantu nanti oh ya Bapak Ibu untuk minggu depan yang akan menjadi narasumber dari rangkaian acara annual cross-reft kita adalah Pak Busro jadi Bapak Ibu yang bisa hadir minggu depan saya persilakan untuk hadir kembali dan terutama yang mengalami kendala dalam teknis dari DOI yang salah satunya yang March tadi ya Pak ya bisa minggu depan nanti ditanyakan langsung sepertinya apakah ada pertanyaan yang terlewatkan oleh saya Bapak Ibu bisa langsung raise hand atau langsung open mic saja kita masih ada sekitar 10 menit sebelum acara ini saya akhiri kalau lihat dari peserta kita ini ada beberapa yang sudah menjadi anggota RGI ini ada Pak Jamil ada Pak Umar tadi ada Pak Umar dari UTM apakah ada pertanyaan yang terlewat kalau tidak ada ada yang mau ditambahkan Pak Todi atau Pak Agus ya Pak Todi hilang Pak Agus saja Pak Agus ada yang mau ditambahkan suara saja Pak Todi Pak Todi dulu deh Pak Todi dulu sama yang tua dulu deh terima kasih ya Bapak Ibu atas partisipasinya untuk hari ini ya jadi saya gak bisa menjelaskan secara detail karena memang ini bahasanya teknis ya untuk yang crossmark maupun yang dimension tapi di forum RGI itu relawan jurnal itu udah lumayan lengkap jadi Bapak Ibu silahkan untuk prakteknya disitu juga ada untuk yang pemasangan batch nanti saya share juga nah untuk yang crossmark juga ada nah kalau misalnya ada kesulitan bisa langsung bertanya di forum nanti insya Allah saya mantau juga di forum jadi bisa komunikasinya via forum itu itu mungkin dari saya Pak Todi dan Bu Lydia ya Bapak Ibu yang belum bergabung di forum relawan jurnal silahkan langsung ke sana bikin akun registrasi dan tinggal memilih topik yang berkenaan dengan jurnal yang mungkin menjadi masalah dari Bapak Ibu jadi RIA ini sudah 4 tahun lebih berjalan dan kami memiliki beberapa kanal tidak hanya sosial media di Instagram maupun di Facebook tapi juga di forum sebenarnya forum ini kenal yang paling aktif karena para anggota itu secara bersama-sama menjawab jadi kalaupun tidak dijawab sekarang biasanya besoknya pasti ada anggota yang menjawab jadi anggota yang menjadi tutor ini sudah lebih dari 200 orang tapi tidak semuanya memantau 24 jam ya Bapak Ibu tapi semuanya siap untuk aktif di forum jadi silahkan gabung di forum dan oleh staff sudah di-share lagi daftar hadirnya boleh diisi sampai dengan hari Senin jadi yang belum karena ini untuk biaya sertifikatnya ada yang belum transfer tidak masalah Bapak Ibu bisa sampai Senin kita tunggu kita buka sampai Senin terus kemudian untuk minggu depan yang akan menjadi narasumber tadi Bapak Busro materinya tetap mengenai cross-staff dan technical support dan untuk closing remark saya serahkan ke Pak Todi sebagai narasumber utama silahkan Pak Todi closing ya kan closing remark baik 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 terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menyimak jadi saya harapkan setelah yang sudah dipapertan hari ini kemudian tidak menjadi bingung sendiri atau merasa berat jadi kalau yang pengelola jurnal kemudian baru mau mengurus Doi silahkan dibenahi dulu proses registrasi kontennya tapi kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah smooth sudah lancar tentang masalah Doi tidak ada kendala dan sebagainya maka diharapkan sudah bisa naik level ya terkait penggunaan layanan crossfire karena ini semua gratis tidak berbayar semua gratis yang paling misalkan tadi masih terkendala teknis masalah crossmark dan dimension page maka yang paling mudah menurut saya dilakukan adalah reference linking adalah menyetor metadata karena ini merupakan salah satu bentuk kewajiban dari seluruh setiap anggota crossfire atau member crossfire untuk melakukan reference linking bagi yang apalagi kalau yang misalkan sudah pakai OJS3 itu sangat dimanjakan sekali sudah ada plug-innya jadi sudah tidak ada kendala lagi untuk menerapkan dengan ini saya berharap jadi kualitas publikasi teman-teman khususnya yang kita yang di RJI ini akan mengalami proses kenaikan apa perbaikan kualitas dari sisi metadata karena tidak bisa dipungkiri metadata ini kuncinya untuk disemenasi artikel-artikel atau publikasi artikel yang ada di bapak ibu semua nah jadi saya rasa beberapa satu tahun terakhir ini tutorialnya sudah sangat banyak beda waktu kita awal-awal 2016-2017 itu mensosialisasikan tentang crossmark reference link dan citit bay ini sangat minim tapi sekarang sudah banyak tulisan-tulisan di internet yang kemudian insyaallah bisa juga digunakan untuk referensi menerapkan berbagai layanan cross-track jadi jangan takut mencoba ya karena gratis juga salah pun tidak akan dikenakan cas jadi kalau sudah gratis mau gimana lagi sangat sayang kalau tidak digunakan baik itu saja yang bisa saya sampaikan selamat mencoba bapak ibu saya kembalikan ke bu Lidia baik terima kasih Pak Dodi dengan demikian usai sudah kegiatan kita hari ini bapak ibu kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah terima kasih dan kemudian bisa berbagi di sini perlu diketahui bahwa harapan kami sebagai anggota DERI lancutan Indonesia adalah dengan meningkatnya kualitas baik secara substansi maupun tata kelola juga standar-standar yang lain salah satunya adalah DOI ini kebetulan RGI sudah dinobatkan sudah tahun ini menjadi yang paling besar sedunia itu merupakan kerjasama dari kami dan juga teman-teman dari institusi di seluruh Indonesia baik dengan demikian saya tutup terima kasih atas kehadirannya Bapak-Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ratodi sudah hadir untuk berbagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama-sama Sama-sama Ibu tidak terhadir sertifikat akan digilinkan setelah dikonfirmasi tiga hari ke depan untuk yang bisa mengurus DOI bisa langsung ke link yang saya share tadi ya doi.relawanjurnal.id Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video